Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari mahasiswa teknik pertanian Universitas Kampung Disini kami akan mempersatiskan hasil tugas akhir kami Yaitu kontrol otomatik Penggunaan sensor suhu DHT pada penentasan telur Asal digunakan Kita menerima perintasan telur secara otomatik Itu adalah pertama yang kita butuhkan adalah Arduino Uno Berserta kabel USB-nya Selanjutnya adalah sensor suhu Yaitu sensor DHT Tadinya LCD Terus kabel jumper RTC Relay Terminal Dan lampu pijar itu sendiri Nah untuk mengatur set point-nya Kita memerlukan 2 push button Yaitu untuk up dan down Program Sinta kami Untuk mengaktifkan Sensor DHT Untuk Bentas telur Bisa kita lihat Ini menggunakan tombol push button Kita menggunakan set point-nya ada 4 Untuk mengubah set point pada sensor suhu tersebut Untuk pengaturan suhu juga sudah terbaca di LCD-nya Untuk RTC juga sudah terlihat disitu Untuk pengaturan suhu juga sudah terbaca di LCD-nya Masa saja kita coba art kita Nah untuk Ketika kita colokkan kepada listrik Itu audio-nya akan hidup Dan lampu pada rinik kita juga akan hidup Kenapa ini bisa hidup? Dikarenakan pada set point pertama Kita belum masukkan set point pertama Kita masukkan set point pertama dulu Dengan cara Menekan tombol push button Nah kita tekan tombol push button Untuk push button-nya ketika sudah dipencet 1 kali Maka lampu akan mati ketika suhu di bawah Sama dengan kurang dari 34 derajat celcius Perlu kita ketahui bahwa suhu Yang di bawah itu Kurang dari 34 derajat celcius Yang tetap disitu di LCD 31 derajat celcius Mari kita naikkan suhunya Nah kita naikkan suhunya dengan cara kita panaskan Ketika 36 derajat celcius Sebenarnya 36 maka lampu akan hidup Nah set point kedua Set point kedua itu ketika suhunya Itu berada di bawah 37 derajat celcius Maka lampu akan mati Mari kita coba Nah suhu akan mati Lampu akan mati ketika di set point kedua Di bawah suhu di bawah 37 derajat celcius Apa yang itu? Itu anak-anak Cuma satu dari lelaki yang di luar sini Ini ketika suhu mencapai Lebih dari 39 maka lampu akan hidup Nah kita lihat 39 lampu hidup Buat 4 set point Untuk set point pertama Itu jika suhu kurang dari 34 maka lampu akan mati Kemudian jika suhu lebih dari 36 maka lampu akan hidup Untuk set point yang kedua Jika suhu kurang dari 37 maka suhu akan mati Dan jika suhu lebih dari 39 maka lampu akan hidup Dan seterusnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh